Oke dan Ini nih Dijahit seperti ini Dicubit seperti ini ya Kenapa dicubit? Karena kalau tidak dicubit nanti bisa kendor Bisa kombor-kombor dipasangnya Karena ini kan rumbainya panjang banget Yaitu 10 meter Sementara yang mau kita pasang itu adalah Sudah selesai cara menjahit si karetnya Nah seperti ini ya Untuk bagian dalamnya Seperti ini dan Ini yang bandonya Nah seperti ini ya Oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Jomel Tutorial Dan di video kali ini kita akan menjahit Baskrit yang 2 layer Dan di video sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat Tutorial cara membuat Baskrit Bisa dicek linknya di atas ini atau di atas sebelah sini Tetapi waktu itu kita membuat Baskritnya itu yang 1 layer Dan di video kali ini kita akan membuat Baskritnya 2 layer Karena ini juga lumayan banyak yang di request Mas tolong katanya buatin Baskrit yang 2 layer Dan di video kali ini kita akan membuat Baskrit yang 2 layer Dan ini Baskritnya sudah kita cutting ya Di video sebelumnya Bisa dicek linknya di atas sini Di atas sebelah sini Dan ini benangnya sudah siapkan Kita menggunakan benang abu tua juga Ya biar selaras dan menyesuaikan Dengan si Baskritnya yang abu tua Dan kita langsung sekarang Untuk ganti benangnya dulu Oke dan kita tarik kesini Oke Oke kita akan menyepul disini Karena kita belum ada benangnya ya Untuk bagian bawah Kita nyepul dulu dan nyalakan dulu mesinnya Oke Sudah otomatis penuh Dan sekarang kita kasih benang warna abu juga Untuk bagian bawahnya Dan disini kita pasang benang Oke dan kita sekarang akan mengganti si Sepatunya dulu ya Ini kan pakai sepatu dua biasa Dan kita akan mengganti Menggunakan sepatu lilit Yang seperti ini Dan cara kerja sepatu lilit ini Saya sebenarnya sudah membuat videonya Bisa dicek ya di video-video saya Yang lainnya untuk cara kerjanya Si sepatu lilit ini Oke dan kita sekarang pasang dulu Oke kita Pas-pasin dulu Ininya digeserin Oke cara pasang si sepatu ininya Si jarumnya itu lebih mepet Ke sebelah sini ya Jadi kita digeser ke sini nih sepatunya Oke sekiranya sudah pas Dan dikunci lagi Oke dan kita akan melilitnya dulu disini ya Mengelimnya Yang pertama kita lilit itu adalah Yang layer yang pertama Yang besar ini Oke dan ini layer yang kedua Yang tingginya 22 cm Kita taruh dulu disitu Dan ini Rumbai yang pertama ya yang tingginya 35 cm Kita dirumbai dulu disini digabungkan Dan disini kan ada 4 lembar ya 4 lembar dan masing-masing per lembarnya ini 2 meter 50 cm Karena kita menggunakan lebar bahan yang Lebar bahan 250 cm Jadi 250 cm Kali 4 lembar Berapa Dijumlakan saja Berarti ada 10 meter ya Jadi untuk rumbainya Jadi untuk keseluruhan rumbainya ini Adalah 10 meter Oke Kita gabungkan dulu Oke dan ini sudah digabungkan ya Yang 4 lembar Menjadi 10 meter ya Karena masing-masing 4 lembarnya itu 2 meter 50 cm Dan kemudian kita disini tinggal Mengelim pinggirannya ini Atau melilit Menggunakan sepatu klim ini ya Atau sepatu lilit Nah seperti ini Pinggirannya nih seperti ini ya Sama kayak di video saya sebelumnya Cara kerjanya sepatu lilitnya Oke dan Diklim saja seperti ini Sampai habis ya Ya 10 meter ini pinggirannya Oke dan ini rumbain pertama Atau layer pertama ini sudah selesai ya Sudah selesai kita lilit Pinggirannya dan kemudian Sekarang kita Mengambil rumbainya yang kedua Yaitu yang Lebarnya 22 cm Ya sama ini juga ada 1 lembar 2 lembar, 3 lembar, ada 4 lembar ya Dan masing-masing per lembarnya ini 250 cm ya Dan ada 4 lembar dikali 250 cm x 4 lembar berarti 10 meter ya Untuk rumbainya ini 10 meter yang mau kita gabungkan Sama kayak Rumbain pertama tadi ya Oke kita gabungkan dulu disini Oke dan ini selesai digabung ya Yang 4 lembar ini menjadi 10 meter Dan kemudian kita akan Melilitnya disini Atau mengelimnya Menggunakan sepatu Lilit ini ya Oke dan ini tinggal Dililit aja Atau dikelim aja Seperti ini ya Yang Sudah kita gabungkan 10 meter ini Oke dan ini juga Rumbain atau layer yang kedua Sudah selesai dikelim Pinggirannya Dan kemudian sekarang kita Untuk mengganti si sepatunya Oke Sepatu ini kita ganti Pakai sepatu 2 ini ya Kita ganti disini Sepatunya Oke Sepatunya sudah pas Oke dan ini rumbain yang 35 cm nya ini Kita Tempelkan si bandonya Disini ya Di atas ini Ini yang dikelim Bagian kaki Bagian bawah Dan ini Yang bagian atasnya Yang untuk dikaretin nanti ya Dipasangin bandonya disini Oke Jahit kurang lebih Seperti ini ya Cara ngejahitnya Jadi disisain ini Nanti untuk Ngebungkusi karetnya Oke Seperti itu kurang lebih Dan sekarang Kita mencubitnya ya Oke Nah sekarang kita mencubitnya Oke mencubitnya ini Dijahit ya Dijahit ya Ini nih Dijahit seperti ini Dicubit seperti ini ya Nah Kenapa dicubit Karena kalau tidak dicubit Nanti bisa Kendor Bisa kombor-kombor Dipasangnya Karena ini kan Rumbainya panjang banget Yaitu 10 meter Sementara yang mau kita pasang itu Adalah Sebelah kiri 2 meter Sebelah bawah 160 Sebelah kanan 2 meter Berarti cuman 5 meter 60 cm gitu kan Sementara rumbainya ini 10 meter Jadi biar Disini juga ada rumbainya Nah seperti ini Jadi kita dicubit Seperti ini ya Ini untuk bagian dalamnya Ini seperti ini Cubitan-cubitannya Dan Ini untuk bagian sebelah luarnya Jadi ada rumbainya Seperti ini ya Dan ini Lanjut Dicubitin terus Dan Ini jarak-jarak Cubitannya ya Dari cubitan 1 Ke cubitan kedua Ini kurang lebih ya Antara 10 cm ya 10-8 cm lah Ya dan Dicubit seperti itu ya Sampai Sekelilingnya Yang 10 meter ini Oke Oke dan Ini cara menjahit Rumbainya ya Menyubit-nyubit ininya Sudah selesai Dan Seperti ini Ini hasilnya Nah seperti ini Ini untuk bagian dalamnya Seperti ini Dan ini Untuk bagian luarnya Nah seperti ini Oke dan sekarang kita Untuk menempelkan si bandonya ya Di sebelah sini Dan Biar tidak melintir si bandonya Jadi kita nih Harus disasar ya Seperti ini Jangan sampai Kebalik-kebalik ya Nanti kalau udah kebalik-kebalik Pas dijahitnya repot juga Nanti kan Harus bongkar lagi Jadi kita Ikutin dulu Alurnya Jangan sampai ini Melintir Oke Dan ini bandonya Oke Nah Jadi ditempelkan lah Disini Dijahit ya Oke Kita jahit bandonya Nah kurang lebih Segini ya Carjet bandonya Jadi ini disisain nanti Karena ini mau diobras Di pinggirannya Oke dan sekarang Kita langsung Ke mesin obras Dan Yang satu lagi Yang rumbai yang kedua ini Yang layer yang kedua ini Kalau ini tidak dicubit-cubit Dijahit-jahit kayak tadi ya Tetapi nanti Kita ikutin Cara Pemasangan rumbai yang ini ya Dan yang pasti kita akan Mengobras dulu disana Dan ini juga harus diobras Oke dan sekarang kita Sudah di mesin obras Dan Kita akan obras dulu Yang ini nih Yang Dicubit-cubit tadi Oke Kita cari dulu Bagian bandonya dulu Biar Mudah Oke Bagian bandonya dulu Dan cara Ngobrasnya itu Yang bagian ininya ya Yang bagian atas Jangan di Begini Nanti agak susah Pas pasang karitnya Kalau di Tengkur robin ya Tetapi Ini nih Bagian atasnya Yang ini Yang dicubit-cubit tadi ya Nah seperti ini Di obras Oke dan Ininya nih Nah Tuh Jadi dia di obras Ke sebelah sini semua ya Nah seperti ini Jangan sampai Ininya Sebagian kesana Sebagian kesini ya Harus selaras kesini semua ininya Yang kita cubit-cubitin tadi Oke dan Ini sudah selesai Untuk mengobras bagian atasnya Dan kemudian Di bagian bandonya ini Ini pinggiran yang bawah ini Juga di obras ya Oke Di bagian bandonya Di obras juga Nah seperti ini Oke Ini sudah selesai Dan kita akan mengobras Yang satu layer tadi Yaitu yang ini Yang tinggi rumbainya ini 22 cm Nah ini Kita akan obras Bunggurannya Oke Oke selesai Sudah cara mengobrasnya Dan langsung Sekarang kita Ke mesin jahit lagi Oke dan Sekarang kita akan Menempelkan Rumbai yang kedua Di badan yang Tinggi 35 cm ini Nah posisinya Seperti ini ya Jadi Ini ini bagian dalam Dan ini bagian luarnya Dan ini bandonya Ada di sebelah atas Dan Ini rumbai Yang keduanya Yang ini ya Dan sekarang kita Tes dulu ya Untuk Jangka rumbainya itu Jangan sampai misalnya Ini terlalu di atas Rumbainya ya Biar pas Kurang lebih ini Karetnya segini Berarti kita pasang Rumbai keduanya Di sini Kurang lebih di sini Oke dan Ini seperti ini Ini bagian luar Dan ini juga Bagian luar ya Jadi di adu gitu Nanti Kita Jatuhkan ke sebelah sini Kurang lebih seperti itu ya Dan sekarang kita akan Merumbainya di sini Oke Kita paskan dulu Oke dan Sekarang kita Tinggal merumbainya saja Dan mungkin banyak cara lain juga ya Cara Membuat Bed script Yang dua layer Atau bisa juga Tiga layer Jadi banyak trik Banyak cara juga ya Dan ini Cara saya Dan semoga Cara saya ini Bermanfaat ya Dan mudah Untuk dipraktekan Oke dan ini Seperti ini ya Jadi nanti Nah ke sebelah sini Oke sudah terlihat ya Jadi kurang lebih Seperti ini nanti hasilnya Oke dan Sekarang kita Akan merumbainya Sampai full ya Untuk sekelilingnya Yaitu Yang 10 meter ini Jadi yang rumbainya 10 meter ini Kita akan Rumbainya Seperti ini Sampai sama dengan Yang rumbainya Oke dan ini Sudah selesai Kita Mendepelkan si Rumbainya ya Oke seperti ini ya Seperti ini Dan ini Bagian dalamnya Seperti ini Oke dan sekarang Kita Akan menempelkan Si karetnya Oke dan sekarang Kita akan menempelkan Si karetnya ini Dan kita selalu Menggunakan karet Penguin yang 3 cm ya Dan karet Penguin ini juga Bisa didapatkan Di toko Shopee nya Ajahomet Silahkan cek link Toko Ajahomet ya Di Deskripsi video Disitu ada Toko Ajahomet di Shopee Bisa didapatkan Di Ajahomet ya Untuk karet Penguin yang 3 cm ini Dan Sekarang kita lanjut Untuk memasang Karetnya disini ya Oke dan Pertama Kita tempelkan dulu Dari bagian atasnya Nah dari bagian Bandonya dulu Dari bagian atas Kemudian kita tarik Seperti ini Kemudian tarik Kita seperti ini Dan Cara pemasangan Karet ini Sama ya Cara menjahit Spray karet keliling Seperti ini Cara menarik Si karetnya Ditarik full Kemudian Dijahit Dan ada yang bertanya Katanya Mas Untuk satu Baskrit itu Habis Habis Berapa karetnya Habis berapa meter Jadi untuk Satu Baskrit ini Kurang lebih 3 sampai 4 meter Ya karetnya Untuk Menggunakan Si karet Penguin ini Dan mungkin Kalau misalnya Menggunakan karet yang lain Berbeda ya Karena mungkin Setiap karet juga Beda-beda jenisnya Dari mulai melarnya Dan mulai Kekokohannya Dan lain-lainnya Itu tadi Berbeda Tetapi Kalau misalnya Menggunakan Karet pingwin Yang seperti Saya gunakan Untuk Satu Baskrit Kurang lebih 3 sampai 4 meter Oke dan Seperti ini Cara pemasangan Si karetnya Seperti ini Dan Sampai selesai Seperti ini Oke dan Sekarang kita Sudah mau sampai Bahkan Disini Sudah nyampe Ke karetnya Dan Disini Jangan dipotong Pas disini Tetapi kita tarik Dulu Dari sini Set Nah Berarti Nyampe Kesini Baru kita Digunting Seperti ini Set Nah ini Kita buka dulu Kemudian Ini disambungkan Sambungannya Biar Kesebelah Dalamnya Oke Nah ini Sudah disambungkan Seperti ini Dan Nah Dia Kesebelah Dalam Oke Kemudian Kita Tinggal Dijahit Lagi Disini Kita finishingkan dulu Untuk jahitan Bagian atasnya ini Nah Ini sudah selesai Untuk Jahit bagian atas Nah Seperti ini Dan Kemudian Sekarang Kita akan Jahit Yang di pinggiran Si bandonya ini Oke Kita akan jahit Yang di bagian Bandonya ini Oke Kita jahit Di bagian Bandonya Di bagian Bandonya dulu Kita jahit Seperti ini Oke Oke dan ini Jahitan Di bagian Bandonya Nah Sudah Selesai Di jahitan Bandonya Nah Seperti ini Ini jahitan Di bandonya Seperti Kurang lebih Seperti ini Untuk jahitan Bandonya Dan ini Bagian yang Sebelah Dalamnya Oke kemudian Ini Kan belum Dijahit nih Bagian dalam ini Si karetnya ini Masih kewer-kewer Jadi kita akan Menjahitnya Dan cara Menjahitnya Harus dari Sisi Sebelah sini Oke Menjahitnya Dari sisi Sebelah sini Bandonya Dari Sebelah atas Gitu Dan kemudian Kita akan Menjahit Si pinggiran Karet Yang sebelah Bawahnya Oke ini Ditarik Sama kayak Tadi Kemudian Dijahit Nah seperti Ini Oke Oke Nah seperti ini ya Jahitan Jahitan Yang tadi Dan ini Jahitan yang kedua Yang sebelah bawah Dan Begitu seterusnya Sampai selesai ya Cara menjahit si karetnya Oke dan Selalu diusap Bagian bawahnya Biar tidak menilok Ke sebelah sini ya Harus diusap Ke sebelah sini Oke Nah hasilnya Sebelah belakang ini Biar sama rata ya Jangan sampai Disini ada yang Kejahit Seperti ini Jadi harus diusap Nah di sebelah sininya Diusap Nah seperti ini Diratakan dulu Sebelah sininya Kalau sudah sekiranya rata Baru kita Menjahitnya Dan seperti itu Seterusnya Sampai selesai Pemasangan Karetnya Oke dan Ini sudah Mau selesai ya Cara pemasangan Menjahitkan karet Si beskretnya Dan Ini untuk jahitan Yang keduanya Dan Sudah selesai Cara menjahit si karetnya Nah seperti ini ya Untuk bagian dalamnya Seperti ini Dan Ini yang bandoknya Dan ini Untuk bagian luarnya Nah seperti ini ya Ini Untuk bagian luarnya Jadi dua tumpuk itu Dua layer ya Si rumbainya Nah seperti ini Kurang lebih Jadi untuk pas nempel itu Sudah saya tarik Sekencang mungkin ini Seperti ini Nanti hasilnya pas ditempelkan Di Spring bednya Kurang lebih ya Ini bagian luarnya Dan Ini bagian dalamnya Nah seperti ini Oke dan Seperti ini ya Hasilnya Dan Aduh Sudah ngantuk banget Ini sudah jam berapa sih Jam setengah dua Setengah dua Ya Allah Sudah jam setengah dua malam loh guys Tapi gak apa-apa Yang pasti ini Hasilnya mudah-mudahan Puas Dan dipahami Sama Bapak ibu di rumah ya Yang mau belajar Dan kakak-kakak juga Yang mau belajar di rumah Semoga paham Dengan video Tutorial Cara membuat Best create Dua layer ini Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk selalu Men support channel ini Dengan subscribe Rekomen Dan share Sion of video Dan Bye-bye Bagus ya Kayaknya Loon ya Kayaknya Seperti ini Apalagi kalau misalnya Gini Loon ya Yang ini warna merah Yang ini putih ya Bagus kayaknya Dan ini juga Kayaknya bisa Untuk tiga layer nih Misalnya nih Layer pertama Terus ini layer kedua Dan disini Nanti lebih pendek lagi Layer ketiga Seperti ini lah Video apa lagi ya